Tiga kali diperiksa Teddy sebut lelah dan akan akui saja Teddy Pradiana suami mendiang Lina Zubaida kembali dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di Polis Tabis Bandung pada Jumat kemarin setelah beberapa hari dimintai keterangan untuk ketiga kalinya Teddy mengaku lelah lantaran bukan hanya membantu proses penyelidikan namun juga harus mempersiapkan tahlilan untuk mendiang istrinya selama tiga hari berturut-turut Teddy mendatangi Polis Tabis Bandung untuk dimintai keterangan terkait dugaan kejanggalan meninggalnya mantan istri komedian Sule itu Teddy mengaku ponsel miliknya sempat diperiksa tim IT kepolisian dan dicecar 26 pertanyaan terkait dengan meninggalnya Lina masih banyak yang diajukan perihal dari obat yang dikonsumsi belum kesehariannya gimana terus dari pola makannya gimana itu baru beberapa pertanyaan yang masih simpel belum yang lain lagi kata Teddy Teddy mengaku apa yang dilaluinya sejak beberapa hari dimintai keterangan polisi cukup melelahkan meski demikian dirinya berusaha kooperatif membantu proses penyelidikan ya cukup melelahkan sebenarnya tapi kita harus kooperatif ya karena biar gak jadi teka-teki lagi ke masyarakat biar almarhumah Bunda Lina juga tenang di alam sana jadi kita harus benar-benar ekstra sabar dan tabah kata Teddy di hadapan awak media Teddy sempat mencurahkan kesedihannya ia mengaku merasa kehilangan sosok seorang Lina kalau buat sayangnya emang melelahkan tapi harus gimana lagi cuma hari Jumat ini saya bikin sedih ya biasa ya Jumatan disediain baju koko sarung dan uang infak untuk ke masjid agak kehilangan itu aja tuturnya tak hanya itu usai pulang dari Jumatan Lina selalu menyiapkan makanan untuk Teddy tapi ada momen-momen yang tadi pas Jumatan pengen kayak nangis dan sesak nafas pengen jirit lah cuma yang sudah lah kita berdoa aja buat semuanya biar Bunda Lina diterima iman Islamnya dan dilapangkan kuburannya kata Teddy dengan mata berkaca-kaca disinggung terkait surat Kime Asyian dari rumah sakit Teddy menuturkan telah memberikan surat kuasa untuk mengambil berkas dari rumah sakit guna kepentingan penyelidikan bahkan kata dia apabila ada anak kandung Lina yakni Rizky Fibian dan Putri Delina minta surat tersebut dirinya mempersilahkan untuk membawanya kalau Iki minta boleh jadi kalau Iki atau Neng Putri minta dipersilahkan itu memang adalah haknya pungkas dia itulah guys pengakuan Teddy yang merasa sudah lelah diperiksa terus oleh pihak kepolisian bagaimana menurut kalian guys tentang kejanggalan dan tabir hitam yang masih menyelimuti meninggalnya Lina mantan istri Sule jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terimakasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati terima kasih